Ada sih jalan keluar, biar enggak sumpah-sumpah amat Ada jalan keluar sementara, ada jalan keluar permanen Ada untuk mengatasi penderitaan, jalan keluar pertama adalah lewat jalur estetik atau seni Beruntunglah orang yang punya sens estetika tinggi Karena seni itu katarsis dari banyak penderitaan yang melampaui ruang dan waktu Coba diingat-ingat, waktu kalian dekat sama seni, apakah itu gambar? Yang pintar gambar, waktu gambar, itu kan semua penderitaan Waktu kalian dengerin musik, musik itu seni paling tinggi bagi Schopenhauer Schopenhauer, itu kan segala penderitaan, will, keinginanmu kan terlampaui Lupa, waktu asik joget dangdut apa, waktu asik mendengarkan musik apa Kamu terbawa terus melayang terus kayak enggak ada masalah saja Itu seni Yang asik gambar, yang asik mahat, yang asik bikin puisi Itu kan seolah-olah semua problem, semua keinginan itu sudah luntur, enggak ada artinya lagi Makanya kadang-kadang untuk meredakan stres itu kan kita disuruh mendengarkan musik Karena musik punya daya katarsis Daya membersihkan Jadi untuk mengatasi penderitaan Ada jalan pertama Yaitu jalan estetik Seni Seni ini biasanya punya karakter bentuk yang bebas Tanpa kepentingan Dan kontemplatif Melahirkan kejernihan berpikir Itulah seni Jadi Kita dibersihkan Kemudian Di seni lah kita bebas Seni itu termasuk kebebasan Karena orang enggak bisa memaksa dirinya Suka seni tertentu yang dia enggak suka Selalu sifatnya bebas Jenis musik yang disukai apa Kalau sukanya dangdut Dipaksa suka jazz atau pop blues ya Enggak akan mungkin Wis ngertinya yang dangdut Pokoknya via valen sama Soko Iya loh Apalanmu bodoh berarti Karena kalau tak tanya artis jazz atau artis blues Sudah bisa jawab Isone dangdut Berarti seleranya kan di sekitar itu Kamu sudah mendengarkan Kalau sudah ketemu via valen Katarsis sudah bersih Sudah ekstase Sudah enggak inget lagi Kuliahnya Tinggal berapa semester Sudah enggak inget lagi Duitmu sudah tipis Enggak inget lagi Sedang gegeran Goyang terus Itulah seni Ya seni apapun Makanya Punya keterampilan seni itu lumayan Untuk katarsis diri Yang enggak bisa main musik Yang gambar Ngelukis Ya kan Enggak usah minder Lukisan itu yang paling jelek Paling lagu Kalau lukisanmu bagus Persis kayak aslinya Itu murah Dijual Dipingin mikir jalan itu banyak Ada orang lukis pemandangan Persis kayak gunung Persis kayak sawah Itu ya murah harganya Tapi coba kamu ke museum Avandi Kamu ke museum Lukisan enggak jelas Surik-urik itu mahal Jadi kalau kamu stres Enggak berosak Senengmu apa Terus kasih judul yang khas Itu mahal Anggap saja kepuasan Batin lah Apalah gitu Itu seni Katanya So penawar bagus Tentang musik Ya bagi yang suka musik Musik does not express This or that particular Or definite pleasure This or that affliction Pain, sorrow, horror Jai-ti, merriment Or peace of mind But joy, pain, sorrow, horror Jai-ti, merriment Peace of mind Themselves To a certain extent In the abstract Very essential nature Without any accessories And so Also without Motif for them Jadi musik itu Tidak membahas Kesedihan yang tertentu Atau kesenangan tertentu Pokoknya Ya kesedihan Ya kesenangan umum Itu aja Abstrak Ada lagu Ditinggal pacar Kan kamu enggak bahas Itu pacari Jenengi sopo Anak mana Kan enggak begitu Pokoknya ada kesedihan Ditinggal pacar Gitu aja Sifatnya Abstrak Jadi Itu Abstrak Tanpa kepentingan Tidak berpihak pada siapapun Tidak nempel apapun Itu yang Dia akhirnya punya daya katarsis Punya daya membersihkan Jadi itu Gunanya musik Banyak Kadang-kadang Kamu misalnya Baca solawatan Itu kan Rasanya Sampai koyok ekstase Padahal enggak ngerti Artinya solawat Yang kamu baca apa Itu menunjukkan Musiknya sendiri Ada dayanya Ada daya Pembersihnya Jadi musik Bisa jadi Jalan keluar Meskipun Jalan keluar Sementara Kenapa Karena musik Hanya memberikan Kelegaan Sementara Lega Sementara Terbebaskan Terbebaskan Sementara Nanti musiknya Dimatikan Kamu kembali lagi Ke hidup sehari-hari Ya sumpuk Kalau jogetnya Sudah selesai Pulang ke rumah Sumpuk lagi Maka dia Katarsisnya Hanya Sementara Tidak panjang Kalau begitu Boleh alternatif Jalan kedua Untuk Mengatasi Penderitaan Ada jalan Kedua Yaitu Jalan Etis Etika Jalan kedua Ini adalah Melakukan Kebaikan Kepada Orang lain Atas Dasar Simpatik Kita kan Menderita Orang lain Juga Menderita Ada yang Bisa Membuat Kita Agak terbebas Dari Penderitaan Apa Peduli Dengan Penderitaannya Orang lain Simpati Dengan Penderitaannya Orang lain Itu membuat kita Lebih terbebas Kita merasa Tidak sendirian Sumpeknya Yang lain Juga Sumpek Membantu Orang lain Itu kayak Membantu Diri kita Sendiri Dengan Membuat Orang lain Lega Kita Sendiri Juga Ikut Mengalami Lega Itu Namanya Jalur Etis Berbuat Baik Kepada Orang lain Dasarnya Apa Kalau katanya Stopenhauer Dasarnya Namanya Compassion Kasih Kasih Itu Satu level Lebih tinggi Daripada Sekedar Passion Apalagi Cinta Yang hasrat Yang nafsu Jadi Compassion Ini Kasih Ini Levelnya Rohman Rohim Bukan lagi Mahabah Atau Mawadah Jadi Compassion Sayang Pada orang Lain Atau Kalau Bahasa Yunaninya Agape Agape Itu Cinta Sesama Yang Tanpa Pamri Ini Jalur Etis Kita Ngambil Jalur Ini Bisa Menyenangkan Orang Lain Dan Akhirnya Diri Kita Sendiri Ikut Senang Ikut Bahagia Itu Juga Melegakan Jadi Orang Lain Lega Kita Juga Lega Ini Namanya Jalur Etis Makanya Kita Disuruh Berbuat Baik Sebanyak Banyaknya Itu Sebenarnya Untuk Bukan Untuk Siapa Siapa Untuk Biar Kita Sendiri Tidak Menderita Yang Suka Berbuat Baik Pasti Ngalami Kebahagiaan Melihat Orang Lain Bahagia Karena Tindakan Kita Jadi Ini Jalur Kedua Bantulah Orang Lain Simpatik Dengan Orang Lain Katanya Sopenhauer Compassion Is The Basis Of All Morality Kasih Sayang Itu Dasarnya Semua Moralitas Jadi Meskipun Orangnya Agak Murung Agak Pesimis Agak Antisosial Dia Masih Ceramah Bahwa Kita Harus Berbuat Baik Dengan Orang Lain Berarti Si Rodok Waras Meskipun Cara Mikirnya Agak Muram Agak Suram Cuma Ada Cumanya Ternyata Compassion Ini Sebenarnya Seni Juga Begitu Tidak Akan Bisa Menyembuhkan Penderitaan Kita Secara Total Kenapa Karena Masih Terikat Dengan Kehidupan Selama Masih Terikat Dengan Kehidupan Masih Ada Will Tadi Selama Masih Terikat Oleh Will Kita Masih Menderita Sekarang Saya Agak Menderita Karena Haus Terus Minum Bismillah Minum Alhamdulillah Minumnya Selesai Kan Tidak Selesai Masih Ada Penderitaan Baru Muncul Yo Ngajinya Masih Terus Lagi Berarti Masih Belum Selesai Capeknya Masih Ada Lagi Selalu Begitu Kalian Jangan Dikira Pak Saya Pengen Selesai Tesisnya Ujian Bebas Jangan Dikira Begitu Selesai Ada Lagi Keinginan Waduh Kawinnya Kapan Pak Terus Ya Kan Kawin Nanti Wah Pengen Juga Dapat Kerjaan Ya Pak Kerjaannya Gimana Jangan Dikira Seneng Wisuda Paling Sehari Mungkin Ya Gak Sampai Sehari Satu Jam Dua Jam Ya Kan Atau Hanya Pas Dalam Ruangan Wisuda Itu Aja Seneng Begitu Keluar Nambah Masalah Baru Kenapa Masalah Baru Muncul Kamu Punya Keinginan Baru Karena Ada Keinginan Baru Penderitaan Muncul Lagi Coba Enggak Usah Ingin Apa Setelah Wisuda Ngapain Enggak Tau Enggak Ada Target Apa Enggak Mikir Saya Enggak Punya Keinginan Apa Lu Justru Yang Bahagia Itu Buktinya Apa Ada Solusi Ketiga Dari Sopenhauer Untuk Kita Bahagia Beneran Apa Asketis Asketis Ini Baunya Kayak Sufi Karena Memang Ngambilnya Dari Ajaran Buddha Jadi Semakin Banyak Keinginan Kita Semakin Sakit Berarti Solusinya Apa Enggak Usah Pengen Macem Macem Jadi Negasikan Dunia Say No To World Jadi Katakan Tidak Pada Dunia Nah Kalau Orang Bisa Menidak Kan Dunia Jadi Dia Tidak Ingin Dunia Bahwa Dia Punya Dunia Enggak Urusan Enggak Masalah Tapi Bukan Itu Keinginannya Dia Akan Tenteram Jadi Lampoilah Egomu Hiduplah Secara Asketis Asketis Bebaskan Dirimu Dari Keinginan Keinginan Duniawi Orang Asketis Kan Gitu Para Petapa Kan Begitu Jadi Tidak Kan Dunia Kayak Kamu Tadi Cita Citamu Ini Apa Kamu Sudah Lulus Enggak Tak Pikir Pak Itu Kamu Bebas Bisa Bahagia Tapi Kalau Kamu Tidak Tau Pak Saya Mikir Sejak Kemarin Tidak Ketemu Sumpah Dua-duanya Sama-sama Tidak Dapat Kerjaan Yang Satu Seneng-seneng Sumpah Yang Satu Bisa Menidakkan Keinginan Ini Versinya Arthur Supernauer Kenapa Orang Desa Itu Lumayan Lebih Tentram Hidupnya Meskipun Secara Materi Tidak Sebanyak Yang Dimiliki Orang Kota Karena Keinginannya Tidak Terlalu Banyak Alas Yang Penting Bisa Makan Beres Kalau Kita Kan Tidak Cuma Bisa Makan Bisa Makan Bisa Punya Motor Bisa Punya Mobil Tetap Tidak Akhirnya Tapi Kalau Keinginan Kita Batasi Sendiri Kita Selesaikan Sendiri Keinginan Kita Selesai Sudah Saya Dengan Dunia Saya Tidak Jatuh Cinta Lagi Dunia Aku Talak Tiga Kayak Katanya Ali Bin Abhi Tolib Ya Ya Dunia Hurri Huiri Fakot Tolak Tuka Salah Satan Wahai Dunia Godalah Yang Selain Aku Gak Usah Godo Aku Lagi Kenapa Kamu Sudah Kutalak Tiga Kalau Bisa Kayak Gini Hebat Itu Berarti Mengikuti Sarannya So Penawur Jadi Mematikan Keinginan Secantik Apapun Seindah Apapun Dunia Jangan Jangan Dikira Aku Akan Tergoda Silahkan Dunia Menggoda Orang Lain Daripada Capek Capek Menggoda Aku Karena Sudah Aku Talak Tiga Wah Itu Kehidupan Asketis Tidak Penting Lagi Dunia Tidak Penting Lagi Nama Besar Tidak Penting Lagi Kekayaan Tidak Penting Lagi Segala Yang Sifatnya Dunia Tidak Penting Orang Semacam Ini Sudah Beres Dengan Jadi Maka Dia Tidak Akan Tertipu Lagi Solusi Asketis Ini Kalau Menurut Sopo Nawur Lebih Permanen Dibandingkan Solusi Etis Maupun Solusi Estetis Orang Yang Tidak Terpesona Lagi Tidak Jatuh Cinta Sama Dunia Yang Bisa Menyetop Keinginan Keinginannya Dia Lebih Bahagia Orang Yang Tidak Banyak Harapan Tidak Banyak Keinginan Lebih Mungkin Untuk Nemu Kebahagiaan Kalau Bahasa Orang Jawa Orang Yang Ngerti Sudah Sudah Pak Saya Kuliah S1 Aja Mati Matian Nanti Kuliah S2 Mau Jadi Apa Sudah Sekarang Ngikir Yang Lain Orang Yang Ngerti Sudah Ngerti Selesai Kita Selama Ini Menderita Karena Kita Tidak Pernah Ngerti Titik Kita Selalu Koma Akhirnya Kita Selalu Tidak Puas Dikasih Apapun Tidak Puas Karena Keinginan Kita Sendiri Yang Tidak Pernah Habis Tidak Pernah Berhenti Maka Ayo Kita 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 Kenali Titik Sudah Dalam Hidup Kita Disitu Sebenarnya Kuncinya Kebahagiaan Sebanyak Apapun Harta Kita Setinggi Apapun Karir Kita Semulia Apapun Status Kita Di Tengah Masyarakat Kalau Hidup Kita Masih Banyak Sekali Kehendak Yang Ingin Diwujudkan Yang Belum Terwujud Kita Belum Bahagia Hidup Masih Menderita Jadi Kalau Ini Pengaruh Kuat Dari Ajaran Buddhisme Jadi Ajarannya Agama Buddha Jadi Hidup Itu Maya Maka Kita Harus Mencapai Nirwana Nirwana Itu Kondisi Ketika Orang Sudah Mencapai Nothingness Tanpa Kehendak Kadang 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 Oleh Orang Indonesia Nirwana Itu Dianggap Surganya Mungkin Juga Meskipun Konotasinya Kan Kebalikannya Kalau Di kita Kan Kita Memahami Surga Itu Kan Penuh Nafsu Iya Kan Surga Dalam Imajinasi Kita Kan Isinya Nafsu Bidadari Makan Enak Mau Apa Apa Tinggal Menyeduk Tinggal Ngambil Datang Sendiri Bayangan Bukan Selalu Itu Surga Yang Penuh Hasrat Dan Penuh Nafsu Kalau Di Buddha Nirwana Itu Justru Kebahagiaan Sejati Itu Ketika Kita Sudah Selesai Dengan Dunia Dengan Diri Kita Jadi Disitulah Kita Bisa Menciptakan Surga Kita Sendiri Jadi Surga Kita Di Dunia Itu Bukan Ketika Kekayaan Kita Berlimpah Ruah Harta Melimpar Ruah Nggak Tapi Ketika Kita Bisa Mengendalikan Keinginan Bisa Menyetop Bisa Titik Dengan Dunia Sudah Tidak Komah Lagi Selesai Disitu Kita Bahagia Nah Itu Cara Semacam Ini Namanya Cara Asketis Jadi Asketis Kehidupan Yang Asketik Menjauhi Dunia Cuma Untuk Mencapai Level Ini Perjuangannya Berat Para Sufi Itu Riadohnya Berat Berat Kalau Untuk Kita Agak Berat Mungkin Kita Kalau Lewat Jalur Seni Masih Mungkin Kalau Lewat Jalur Etis Masih Bisa Tapi Jalur Ini Harus Meluangkan Waktu Khusus Untuk Latihan Karena Sudah Terlanjur Cinta Kita Sama Dunia Kalau Sudah Terlanjur Cinta Kan Dipisahkan Susah Oke Biasanya Kamu Benci Dunia Kan Kalau Pas Sumpet Kalau Pas Patah Hati Kalau Pas Tujuan Tidak Tercapai Baru Kamu Benci Dunia Tapi Kalau Tercapai Cinta Lagi Keinginannya Tambah Lagi Maka Jiwamu Perlu Dilatih Katanya Orang-orang Sufi Sampai Tidak Terikat Oleh Dunia Sehingga Para Sufi Sampai Menyarankan Uzla Uzla Itu Menjauh Dari Dunia Menjauh Biar Karena Kalau Dekat Itu Rasa 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 Cintanya Susah Ilang Kalau Selalu Dekat Susah Ilang Misalnya Kamu Nembak Kok Ditolak Itu Kan Kalau Masih Sering Ketemu Tiap Hari Masih Sakit Hatimu Cintanya Masih Ada Kalau Sudah Tidak Ketemu Sekalian Selesai Sudah Tidak Ada Makanya Terus Para Sufi Menyuruh Kita Uzlah Dari Dunia Biar Tidak Ketemu Tiap Hari Sama Besar Maka Disuruh Uzlah Ini Jalan Asketis Agak Berat Tapi Hasilnya Permanen Bisa Membuat Orang Bahagia Tidak Terburu Buru Oleh Dunia Lagi Kok Tidak Bunuh Diri Saja Suisit Ya Tidak Katanya Sop Namun Lupa Daripada Dikejar Keinginan Sumpah Karena Hidup Ini Penderitaan Bok Wis Mati Bunuh Diri Tidak Katanya Bunuh Diri Itu Menunjukkan Kita Masih Dikungkung Oleh Keinginan Keinginan Untuk Mati Sama Saja Jadi Tidak Bebas Dari Keinginan Makanya Kalau Orang Bunuh Diri Itu Dikawatirkan Rohnya Masih Melayang Layang Karena Dia Masih Penuh Dengan Keinginan Jadi Bunuh Diri Bukan Solusi Dia Tidak Menyelesaikan Masalah Jadi Jangan Ambil Solusi Singkat Bunuh Diri Karena Bunuh Diri Menunjukkan Kamu Masih Dikuasai Masih Dikungkung Oleh Yang Namanya Keinginan Maka Hindari Itu Itu Bukan Solusi Yang Solusi Satu Di Antara Tiga Tadi Seni Etis Dan Estetis Tidak 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 Terima kasih.